Di hilir, kenapa harus bupati kerinci hilir? Kami sebagai pejuang, saya sehabis jabatan sebagai Ketua DPRD Keperti Kerinci. Pada tahun 2009, kami memenuhi satu forum yang kami namakan penggagas, yang kami namakan penggagas pemegaran kerinci hilir. Pasangan calon bupati kerinci HTK IZ terus menuai dukungan. Kali ini datang dari lima desa Tanyumpau, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci. Dalam acara ini, disamping deklarasi pernyataan sikap dukungan masyarakat yang dibacakan Depati Agung Anderson, serta penenatanganan kisah pekatan untuk membangun ajuan program masyarakat lima desa Tanyumpau. Menariknya, dalam acara kempanye ini juga hadir penggagas pemegaran kerinci hilir, Haji Nasrul Madin, Haji Muhammad Rahman, dan Chandra Purnama. Terima kasih telah menonton! Kami menyeluruhkan, marilah kepada seluruh anak jantan, anak betino yang berada di lima desa kita ini, marilah kita nyatakan dukungan kita. Kita bersatu, kita bergandang tangan, merapatkan berisahan untuk mensukseskan, untuk memenangkan, untuk meraih kembali, menyatakan kembali bahwa kita kerinci hilir, berjuang dan memenangkan Haji Tafyani Kasim dan Ezi Kurniawan sebagai bupati dan wakil bupati kerinci tahun 2024. Tiga, menghimbau seluruh masyarakat lima desa Tanjung Pauh Mudik, Tanjung Pauh Mudik, untuk hanya memilih calon bupati dari wilayah kerinci hilir, bukan calon wakil bupati, bukan calon yang lain. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan dengan penguangan persimbangan demi perbaikan kerinci masa yang akan datang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami menonton! sehingga menonton! Sehingga tidur pun menjadi mimpi! Sehingga tidur pun menjadi mimpi! sehingga menonton! terima kasih telah 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 menonton! Kita yang berkata ini, coba, semoga-moga dua. Itu yang saya sampaikan, nanti kita bersama-sama menuju kerinci bersatu. Supaya kerinci hilir ke depannya dan kerinci hulu tidak ditinggalkan lagi. Allah wakbar. Allah wakbar. Allah wakbar. Sayang dua jari. Kita berperjuangan. Nanti mungkin setelah saya Pak Rahman, Pak Jandra, kami ingin bercerita sedikit. Kenapa harus kerinci hilir? Kenapa harus bupati kerinci hilir? Kami sebagai pejuang, saya sehabis jabatan sebagai Ketua DPRD Kepada Kerinci. Pada tahun 2009, kami membentuk satu forum yang kami namakan penggagas, yang kami namakan penggagas pemegaran kerinci hilir. Yaitu terdiri dari kami bertiga plus saudara kita Hasan Yamit. Sampai sekarang, perjuangan yang kita perjuangkan belum ada berhasil. Kemudian pada tahun 2014, dari proses untuk pemegaran kerinci hilir, dibentullah yang namanya BAMUS. Tahun 2014, jadi dari penggagas berubah menjadi BAMUS, yang diketulai oleh saudara kita, Jandra Kunama. Dari BAMUS kita bergerak sampai saat ini. Sampai saat ini baru ada penjabat bupati kerinci hilir. Penjabat bupati yang dari kerinci hilir baru proses dilanjutkan. Sehingga pada tahun kemarin sudah dianggarkan dana Rp500 juta untuk pemegaran kerinci hilir. Kenapa kita fokus untuk pemegaran kerinci hilir? Kalau kerinci hilir tidak dimegarkan, kapan lagi kita menikmati pemerataan pembangunan di tempatan kerinci hilir ini? Waktu tahun 2014, sahabat udara kita Zainal yang maju. Kami lagi penggagas Rp500 juta, tetap kompak untuk pemegaran kerinci hilir. Tetapi waktu itu belum ada kesempatan. Maka pada saat ini, pada saat ini, pada kesempatan ini, kami mengajak kepada Bapak Ibu Sekian, kesempatan kita harus kali ini untuk memilih bupati dari kerinci hilir. Tujuan yang doa pun untuk mengejahterakan masyarakat kerinci hilir. Kita lihat, kita keleh dengan adu sekarang ini. Pembangunan tidak merata. Kalau Pak Samsu menikmati yang ilo-ilo berdiri, jalan terhadap mudah asfal. Kalau kami, kata Pak Departian Lumi, jematan dan yang hanyut tidak diperhatikan. Jalan lepuluh-lepuluh bang. Jadi, kita sepakat nanti Pak Tafriani Kasim jadi Bupati. Ezi, Wakil Indipati. Kita minta betul-betul di bukaan kerinci hilir. Masalah sedikit lagi. Kita bersyukur kepada PJ Bupati Kerinci hilir. Baru baik sudah dianggapkan. Mudah-mudahan kerinci hilir bisa diukarkan nanti. Bapak Ibu Sekian, nanti akan sampai oleh-oleh dua sahabat saya. Sebelum saya selesai, saya akan berpantun sedikit. Coba kesimak pantun aku. Tanjung pauh kunai merindu. Dari dulu tempat uang mengaji. Del jauh kita sama merindu. Bila uang kita diri jadi Bupati. Dua pantun sekali di hati. Tempat isi galon air di Danau Kerinci. Air yang suci berado di Danau Kacau. Dari empat calon Bupati Kerinci. Haji Capsangikasir nomor dua pilihan juta. Yo! Asuh itu, buah dilanjutkan oleh sahabat saya, Bapak Muaraman. Kita punya calon nomor dua di Kerinci Hilir. Tapi bukan pasangan dari Kerinci Hilir. Yo! Sakitnya. Kayak-kayak ada? Eda Hamadikawi. Wakil Bupati tugasnya adalah pembantu Bupati. Mohon maaf Pak Ezi. Ini bukan untuk men-deskreditkan Pak Ezi. Ini kenyataan yang saya rasakan. Selama perode menjadi Wakil Bupati. Terima kasih telah menonton. Pak, Bapak, saya tahu. Insya Allah kita bisa menenangkan Pak. Sabihani Kasim dan Pak Ezi. Dan tentu kita harapkan. Kita korbakan beliau tidak semua. Kalau yang dulu-dulu itu, kami lama-lama Pak Zainal. Sudah nyubuh, aku sudah nyubuh. Lima tahun empat. Ada besar kok. Perhatiannya, Bapak. Sakat. Sakat lagi. Dunia kaya lain. Ini yang kami harapkan. bahwa kita kompak itu dari keikhlasan kita membangun kerinci. Kalau potensinya, saya yakin lebih besar dari kerinci di masa lalu. Hanya saja, kekompakan ini banyak yang menggunting dalam lipatan. Ini yang kita khawatirkan. Ini yang kita khawatirkan. Dia yakin. Tapi, penyatuan dia. Ya tak? Ya tak? Departian ini, kita pesankan ini. Kaya tahu kekuatan. Mengajung arah. Kalau dia undik, tenduruh dengan hijung arah. Hak dipercayaan itu. Hak para kaya dipercaya. Kursus itu, tambuh. Untuk Pak Nasir Madin, terakhir-akhir kami, untuk beritahu tentang proses pemekaran yang sampai hari ini. Entah sampai di mana. Silakan Pak Nasir. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa pemekaran suatu daerah itu tidak haram. Tidak dilarang. Karena diatur oleh undang-undang. Jadi, tidak ada larangan untuk memekarkan kebupaten, provinsi, camatan, desa. Ada diatur dalam undang-undang. Tidak dilarang. Tidak dilarang. Tidak dilarang. Tidak dilarang. Tidak dilarang. Tidak dilarang. Tapi, seperti ini banyak pemukul imu. Haa Haa Uyuh Pak Zainal tu Haa Hakis senapai Hakis menang Kayanya Disumbat dengan jelbak bola Haa Harga yang hijau I tak ambil hijau Tengah Haa Tengah kau apa Kami moji I tak ambil hijau Kayanya moji umum Dia jelbak Haa Seselur lima tahun Haa Nanti Kami dia hijau Haa I tak cuba Kalo kali ini Bisa keng ambil Tangan mudik Itu patik Kayanya Kalo ini Dia pun penuh Dia menang Pakai cadar Kalo kayaknya Dia menampak Muka Kayanya Haa Oke kita coba Satu lagi Yaitu Ada surat perjanjian Atau komitmen Politik Sebelum Kita tanda tangan Saya baca dulu Bismillahirrahmanirrahim Pada hari ini Ahab Tanggal 13 Oktober 2024 Bertempat di Koto-Koto Desa Tanjung Komodik Kecamatan Kerinci Danau Kerinci Barat Kami yang bertanda tangan Di bawah ini Satu Hadi Tafyani Kasim Calon Bupati Kerinci Prode 2024 2029 Alamat Desa Jujur Kecamatan Keliling Danau Kebupaten Kerinci Dua Anderson Gelar Depati Anum Mewakili Masyarakat Adat Tanjung Paumodik Lima Desa Dengan ini Berjanji Dengan sungguh-sungguh Sebagai berikut Satu Masyarakat Tanjung Paumodik Lima Desa Desa Tanjung Paumodik Desa Punai Meridu Desa Bukit Pulai Desa Sumur Jauh Dan Desa Pancurantiga Akan memberikan Suaranya Untuk Kemenangan Pasangan Hajir Tafyani Kasim Ezi Kurniawan Pada Pasangan Kawan Nomor Dua Dalam Pilkada Kompeten Kerinci Bulan November 2024 Pasal Dua Saya Bapak Tafyani Kasim Berjanji Jika Terpilih Sebagai Bupati Kerinci Periode 2024 2029 Akan Memperhatikan Aspirasi Masyarakat Tanjung Paumodik Lima Desa Yang A Akan Membangun Jambatan Permanen Di Sumai Batam Meraul Yang Menghubungkan Desa Tanjung Paumodik Dengan area Persawahan Yang merupakan Urat Nadi Perekonomian Masyarakat B Membangun Beberapa Cekdam Di Lembah Sekitar Talang Perdoa Untuk Mengatasi Banjir Yang selalu Menimpa Masyarakat Tanjung Paumodik Pada Mas Musim Hujan C Pembangunan Yang dimaksud Pada Poin A Dan B Akan Dilaksanakan Minimal Dalam Masa Tiga Tahun Masa Pemerintahan Jaya Demikinlah Perjanjian ini Dibuat dengan Sebenar-benarnya Untuk Dilaksanakan Oleh Kedua Pelah Pihak Tanjung Paumodik Poto 13 Oktober 24 Kami yang berjanji Satu Pat Tafianikasi Calon Bupati Kerinci 2024 2029 Dan Pak Anderson Sebagai Gelar Depati Arun Saksi Satu Haji Anwar S.E Gelar Riyo Malin Dua Abu IFAI Gelar Mak Kudepati Tiga Dan Empat Wih Materi Materi Yang cukup Sehingga Berkekuatan Yang Sama Ini Isi Perjanjiannya Kemudian Kami Persilahkan Dengan Segala Hormat Pak Tafianikasi Untuk Menanda Tangani Bupati Kudepati Pau San Tafian Bupati Yut S.E S.E Kami yang akan mengajung Kemudian mengarah Kami mohon Kami arah Kita tidak meleset Kita harus pilih nomor dua Kemudian Kami ingatkan Kepada kayu-kayu semendor Kayu-kayu semendor Kami terimu Kayu diri usia kami Sebagai anak tino kami Dagen kami yang tidak dapatkan Beriring dengan kami Sama-sama tidak membawa Suku-suku kayu-kayu Beriring dengan kami Untuk membangun negeri ini Sekali lagi Jangan ada lagi yang pilih Selain nomor dua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahwa pertama Mungkin ditanya Ini sudah beredar Kalender saya 2024 Yang lalu awal tahun Disitu saya sudah Buat tagline Bahwa HTK Akan membangun perubahan Di kerja Bersama kaum melenial Waktu itu Saya belum kenal dengan ini Kemudian Tiga kecamatan Kayu Aro Para tokoh Melakukan Musyawarah Dan menyampaikan Ada empat calon Nomor dua Diusulkan kepada saya Soalnya pilih salah satunya Dan Kayu Aro Menyatakan sikap Ingin nomor dua Dan mereka juga Ada kesedihan Dan merasa Banyak janji-janji Selama ini Tidak dipenuhi oleh Bupati sebelumnya Maka mereka ingin Kosong dua Atau wakil Bupati Dari Kayu Aro Dan saya memilih izi Dari kaum melenial Karena saya sudah ada Tagline nya Melenial Kemudian juga Tagline nya Mengabdi Untuk perubahan Dan sekarang Kita punya Pisi-pisi Yang di Pisi kita Adalah impian Dapat dilihat Desk banduk kita Inovatif Maju Peduli Dan berkelanjutan Bapak Ibu Hadirin Tadi sudah kita dengarkan Paparan dari Berbagai tokoh kita Termasuk Tukoh adat kita Yang sudah Menyatakan sikap Kemudian sudah Panjang lebar Disampaikan Baik oleh Ibu Yansi Maria Oleh Pak Rapai Oleh tokoh Masyarakat Hilir tadi Bahwa kita Sudah berjuang Selama 15 tahun Kalau bukan Saat ini 2014 ini Kita memenangkan Bupati Maka Diperkirakan 10-20 tahun Kedepan Orang Hilir Tidak ada lagi Yang berani Menyalankan Kosong satu Bahkan nanti Dikawatirkan Pembangunan kita Ini Akan semakin Jauh Jurang Ya perbedaan Antara sebelah situ Dan sebelah sini Bahwa kita Tertinggal di segi Pembangunan fisik Kita jauh Tertinggal daripada Pembangunan STM Saya tidak Menguraikan Untuk 5 desa Tanjung Pau Baru saja Kita sama Sama menyaksiskan Saya tadi Sudah tantangan Sama Izi Komitmen Kami Apabila terpilih Menjadi Bupati Kami akan membangun Jembatan dan Igrasi Tapi bukan saja itu Kami sudah berdekat Kenapa Saya dan Izi Menyalankan diri Daripada Jalan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci ini Karena kami adalah Peduli Dan ingin Menegakkan Keadilan Dan memeratakan Pembangunan Yang dilaksanakan Secara berkeadilan Dan objektif Untuk Kabupaten Kerinci Kemudian Di sini Tertumpang Perjuangan Kita kerji hilir Di belakang kami Kita lihat Sudah ada Fakta integritas Ini Pertarintes ini Sudah ada juga 5 tahun yang lalu Namun 5 tahun yang lalu Kita masih belum menang Karena kita Kekurangan suara Maka Momentum yang sekarang 2024 ini Saya Menyatakan Dengan Izi Siap Membangun kerji Secara objektif Dan berkeadilan Dan beliau sangat Mendukung Pemekaran kerji hilir Kenapa Bukan dia saja Semua tokoh-tokoh Tiga camatan Di Hulu Mendukung Pemekaran kerji hilir Kenapa Demakian Karena apabila Hilir mekar Otomatis Izi Insya Allah Akan menjadi Harapan Bupati Kerji Hulu Mereka Dia ada Disiapan Sebaik kader Bupati masa Yang akan datang Kenapa Bupati Sangat terharu Sekali Kerana kami Dari kayu aru Itu cuma Kusau dua Lah mati kami Tio Kerana tidak Mampu Kami minta Botong batu Kalau kayu aru Kalau kayu aru Ini harga mati Kusau dua Kita Pes nanti Jalan dari Dilih Pecah-pecah Suara Kelemahan Dilih Yang telah sudah Itu pecah-pecah Suara Kenapa Keperani Hap-pecah itu Aku Memak Daripada Melah Sudah Pulau Sangkar Pulau Sangkar Numpur Numpur Ia Dilih Cukup ini Bulan Kamu Suara Kita Bulankan Katakan Itu Supaya Bupati Mak Nyuguh Pulau Dilih Kami Mak Kami Nyuguh Pulau Kosong Dua Kaya Haru Kerana Kami Kaya Haru Ini Katakan Naik Kedengang Terun Tio Kaya Katakan Itu Kosong Dua Kami Juga Tio Ini Kami Nampu Polau Kosong Dua Insya Allah Kalau Ketika Tenggici Dipecah Ketika Satu Kaya Haru Ya Terima Kasih Kenapa Kukat Tenggici Sangat Terharu Sekali Kerana Kami Dari Kaya Haru Itu Cuma Kosong Dua Lah Nanti Kami Pio Kerana Tidak Mampu Kami Minta Kosong Satu Kalau Kaya Haru Kalau Kaya Haru Ini Harga Mati Kosong Dua Kita Tes Nanti Jangan Dilih Pecah Soro Kelemahan Dilih Dila Sudah Itu Pecah Pecah Soro Kenapa Aku berani Hattuman itu Aku Ngemak Dari Padung Melah Sudah Pulau Sangkar Pulau Sangkar Lumpur Lumpur Iyang Diriak Cuma Kini Bulan Kamu Soro Kita Bulankan Tiket Kita Untuk Memenangkan Bapak HtK S Untuk Menjadi Bupai Sikri Sio Sio Terima kasih Kenapa Kukatukan itu Supaya Bupati ini Mak nyubuh Pulau Dilih Kami Mak Kami nyubuh Pulau Kosong Dua Kaya Haru Kera Kami Kaya Haru Ini Katakan Naik Bintang Turun Kukatukan itu Kosong Dikul Kami Jubuh Kami Kami Nampu Pulau Kosong Dua Insya Allah Kalau Ketukatan Kerinci Dipecah Pusat Satu Bimari Kayak Haru Ya Terima kasih Itulah yang dapat saya sampaikan Mungkin Mudah-mudahan Kerjasamanya Bapak Teliani Kasih Bersama Isi Semoga Kerinci Mungkin Pembangunannya Merata Pembangunannya 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 Saya Zimbau Kepada Tim Kerinci Kebar Pada Tahun 2015 Mas Marilah Terdampau Bersama Saya Untuk Memenangkan KTKTV Pada 2024 Terima 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 Selamat 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 Selamat